Intro Tak terasa kini sudah di penghujung Ramadan Biasanya pada momen ini umat muslim berlomba-lomba mengejar pahala berlipat dan juga Laylatul Qadar Momen ini pula dinanti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang merindukan akhir Ramadan untuk bisa mengejar komunikasinya kepada Yang Maha Kuasa Dan dalam program Makna Ramadan kali ini, Zulhas pun bercerita soal tugas berat yang dihadapinya sebagai mendak Salah satunya terkait stabilitas harga pangan pada Ramadan hingga Lebaran Seperti apa versi lengkapnya? Inilah Makna Ramadan Ya, bulan rana puasa, puasa itu intinya gini, menahan diri kan Intinya itu kita menahan diri dari yang boleh Makan, tuh di siang hari biasa kita makan, biasa minum, ini gak boleh Kita dilatih, yang boleh saja dilatih untuk tidak kita lakukan Apalagi yang tidak boleh Itu, itu kira-kira puasa ya Tentu akan melahirkan personal yang pribadi yang agung kan Karena yang melatih diri yang boleh saja tidak dilakukan apalagi yang tidak boleh untuk kejujuran, integriti dan lain-lain Kedua, kita juga tahu rasanya susah Gimana lapar, bagaimana dahaga, haus ya Gimana kalau ada keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita, bangsa kita, bagian dari rakyat kita Yang makannya susah, ya mungkin kesulitan hidup Kita tahu, sehingga ada empati Jadi puasa itu juga bisa melahirkan Apa yang kita sebut dengan personal yang memiliki kesalahan sosial Ada empati, ada rasa, gitu ya Tidak angkut, tidak semang, gak hidup sendiri dia Jadi ada kepekaan, gitu Nah tentu yang berikutnya akan melahirkan takwa Takwa itu Orang yang tunduk patuh kepada Tuhannya Untuk berbuat, apa namanya Sebesar-besar bagi kemasyaratan orang banyak Itu intinya kalau menurut saya puasa itu di situ Ya memang kalau saya dari dulu cuma sekarang Agak berkurang ya Biasanya saya kalau puasa itu Banyak kontemplasi Saya banyak juga itikap, gitu Dan banyak juga di rumah Atau di masjid saya Banyak ya evaluasi diri Cuma sekarang kan ada tugas sebagai mendak Ya lebih banyak lagi Jadi kalau orang bisa Apa namanya itu Menikmati bulan Ramadan Mungkin dengan cara yang Menyenangkan dirinya dengan beribadah lebih banyak Nah saya memang Karena ditugaskan sebagai Menteri Perdagangan Harus banyak melayani masyarakat Lebih banyak, gitu Dan itu lebih penting sekarang ini Ketimbang untuk diri pribadi Karena di kampung saya itu Orang beli minyak goreng itu kan seperempat, gitu Harga ini kalau naik 10 rupiah aja itu Ibu-ibu itu ngeluh Apalagi kalau naiknya ribuan rupiah Jadi saya sekarang sekuatan naga Siang dan malam Mengendalikan bagaimana Ketersediaan bahan pokok Baran ini Nah harganya terkendali Maka saya wati-wati betul Jangan ada yang nakal Pengusaha-pengusaha Mencari kesempatan yang berlebihan Menimbun dan seterusnya itu Ya tentu kalau itu lakukan Kita akan turut tangan bersama Sargas Nah kalau kenaikan yang wajar, oke Dan ini kan Kita berharap semua orang Lebaran ini bahagia, gitu Nah inilah tugas saya Sehingga mungkin terbeda dengan waktu yang lalu Banyak untuk menikmati Suasana bulan-bulan Itu dia Makna Ramadan versi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Sobat bisnis, bagaimana ya Makna Ramadan versi tokoh publik lainnya Saksikan hanya di channel Bisnis.com Saksikan hanya di channel